Indonesia seputar lagi diperkirakan segera bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Keputusan ini mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan Evidence-Based Framework for the Consideration of Prospective Members. Lantas apa sebenarnya manfaat jika Indonesia bergabung dan risiko apa saja yang mungkin bisa ditimbulkan ke depannya. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eko Sekutif CSIS Yose Rizal Dhamuri. Selamat pagi Pak Yose. Selamat pagi Mas Yudho. Pak ini yang menarik adalah kita berencana ya kita untuk bergabung dengan OECD dan masih dalam proses assessment bahkan. Yang menarik apa nih dengan dampak bergabungnya kita selain tadi pasti accessibility untuk mendapatkan informasi, pendanaan, dan kemudian juga pastinya terkait dengan perpajakan dan moneter. Ya, yang paling besar sebenarnya manfaat dari bergabungnya kita atau bergabungnya satu negara ke dalam klub seperti ini, dalam box seperti ini, ini adalah adanya dorongan bagi perekonomian tersebut, dorongan bagi perekonomian Indonesia untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam arti kata apa? Dalam arti kata tata kelola yang lebih baik, dalam arti kata kepastian hukum, rule of law, dalam arti kata menjadi lebih terbuka, dan menjadi juga lebih sustainable tentunya. Nah, hal-hal seperti ini yang biasanya menjadi manfaat paling besar ketika bergabung di dalam satu kelompok yang memang cukup ketat ya assessmentnya, seperti OECD-nya. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara seperti Tiongkok misalnya, ketika mereka bergabung dengan WTO, ataupun juga Vietnam ketika mereka bergabung dengan WTO, mereka menjadikan ini sebagai pressure atau dorongan untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan reformasi. Dan kita sudah ketahui ya, kita sangat ingin sekali melakukan reformasi ekonomi ini. Dari beberapa puluh tahun yang lalu tentunya. Tetapi bahkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, ini selalu menjadi top priority. Sayangnya memang kita belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal dari reformasi ekonomi yang kita jalankan ini. Biasanya reformasinya akhirnya kita coba berbagai isu, berbagai cara, tetapi tidak memberikan hasil dan memberikan perekonomian, tata kelola ekonomi yang lebih baik. Dengan mencoba bergabung kepada OECD, itu ada pressure yang cukup kuat dari luar untuk menjalankan berbagai reformasi yang kita butuhkan. Jadi menurut saya, manfaat yang paling besar adalah itu. Tapi juga tentunya ada manfaat-manfaat lainnya ketika kita sudah diterima tadi. Karena ini kan semacam seal of approval, stempel persetujuan bahwa Indonesia adalah negara yang kredibel. Kalau kita berhasil melakukan semua itu, mungkin kita akan dipandang sebagai negara yang juga menjadi lebih friendly terhadap investasi, lebih terbuka, lebih mempunyai daya saing yang cukup kuat. Sehingga biasanya anggota-anggota OECD itu juga memperlihatkan adanya peningkatan di dalam investasi mereka ketika mereka bergabung ataupun dalam proses menjalani aksesi ini. Dan itu terlihatnya untuk Chile, untuk Kolombia. Mereka adalah negara-negara berkembang yang baru saja bergabung dengan OECD. Kelihatan bahwa ada indikator-indikator perekonomian yang lebih baik bagi mereka. Ya, dengan pemaparan tadi Pak OECD terkait dengan keuntungan dari segi ekonomi yang cukup signifikan. Tetapi pastinya ada konsekuensi dan asesmen yang tidak sederhana ya. Karena tadi saya juga membaca referensi, mereka menerapkan cukup ketat terkait dengan asesmen, terutama berbicara mengenai moneter, perdagangan internasional, perpajakan, kemudian bahkan terkait dengan pemberantasan korupsi seperti itu ya. Bahkan ada kurang lebih 20 hal yang teknis seperti itu. Nah, tadi Anda katakan juga negara-negara latihan, negara-negara berkembang, bisa bergabung. Nah, berarti tidak menutup mungkinan Indonesia juga ikut bergabung. Tetapi apakah kita bisa melampaui ataupun kita bisa lolos nih asesmen dalam waktu dekat sehingga kita bisa bergabung mengingat mungkin reformasi ekonomi juga masih merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Ya, jadi sekali lagi memang proses asesinya ini adalah memberikan dorongan lebih besar lagi buat Indonesia untuk melakukan reformasi yang sebenarnya kita perlukan sendiri gitu ya. Dan biasanya ini tidak mudah kalau negara-negara seperti Chile ataupun juga Kolumbia atau beberapa negara-negara kecil di Eropa untuk bergabung di OECD itu butuh waktu yang lebih lama dari 5 tahun. Kolumbia misalnya negara yang cukup besar itu bergabung, mereka memulai persiapannya sejak tahun 2013 dan baru bisa benar-benar bergabung di tahun 2020. Ada 23 checklist yang mereka harus penuhi. Dan untuk memenuhi checklist tadi tidak gampang karena ini berdasarkan tata kelola dan reformasi ekonomi yang memang harus mereka jalankan. mulai dari misalnya tata kelola financial market, tata kelola perpajakan, tata kelola perdagangan mereka, serta hal-hal yang lainnya yang memang mereka harus penuhi juga termasuk di dalam sekarang ini tentunya bagaimana membuktikan bahwa perekonomian tersebut akan berkontribusi terhadap sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi salah satu pilar juga atau salah satu elemen penting di dalam perekonomian dunia pada saat ini. Dan itu tentunya akan mungkin tidak gampang ya buat Indonesia lakukan, tetapi ya sebenarnya hal-hal ini kan semua yang memang Indonesia harus lakukan dari sejak lama dan kita memang sudah cita-citakan sejak lama juga. Kalau tadi Anda katakan banyak sekali keuntungan ya seperti accessibility, kemudian juga stempel internasional terkait dengan bahwasannya ekonomi kita bisa adjust dengan sistem global yang sudah tertata terstruktur, nah itu secara keuntungannya. Tapi kalau risikonya seperti apa nih Pak? Apakah memang dengan bergabung ini kita juga ada hal yang harus kita evaluasi? Apakah memang ke depannya ada beberapa pertimbangan, mungkin negatifnya, meskipun cuma sedikit yang menjadi hal yang harus direview juga, seperti itu? Ya, dengan bergabungnya kepada satu kelompok seperti ini atau organisasi seperti ini, tentunya kita harus mengikuti juga apa yang memang disepakati oleh organisasi tersebut. Sama seperti misalnya ketika kita bergabung dengan WTO dulu, kita sebenarnya diharuskan untuk mematuhi atau respek terhadap aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama. Tetapi berbagai aturan-aturan tadi kan sebenarnya juga memang disepakati secara bersama-sama. Pertama, disepakati secara bersama-sama. Artinya kita juga mempunyai kemampuan untuk merubah ataupun juga memberikan interest yang kita inginkan juga. Dari itu artinya kita harus juga siap membawa interest yang kita inginkan kepada OECD ketika kita sudah bergabung nanti. Dan satu hal lagi, OECD ini mungkin agak berbeda dengan misalnya WTO, yang sifatnya legally binding. OECD ini sifatnya non-legally binding, artinya tidak ada keharusan. Tetapi tentunya tetap ada assessment yang dilakukan ketika kita menjadi member nanti. Kita akan semacam di-review terus-terusan, walaupun ini tidak terkait dengan keanggotaan, tetapi kalau kita mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik, tentunya akan menurunkan kredibilitas kita juga di mata pasar internasional atau di mata perekonomian internasional. Jadi kira-kira resikonya adalah seperti itu. Kita seperti sedikit membuat jalan kita itu tidak terlalu bisa belok-belok. Kita harus mengikuti berbagai hal-hal yang mungkin sudah disepakati bersama itu. Dan menjadi semacam norma-norma di tataran internasional. Baik, terima kasih Pak OSE. Mudah-mudahan kita juga lolos dari proses assessment. Dan diharapkan dengan bergabung dengan OECD ini kita bisa meningkatkan tadi ya reformasi ekonomi Indonesia dan bisa jalan juga beradaptasi dengan international market juga. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat, selamat Pak. Terima kasih. Salam sehat, selamat Pak. Terima kasih.